drop it assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo para sahabat lazy lovers dimanapun kalian berada selamat siang selamat berjumpa dan selamat bergabung tentunya bersama mimin di channel youtube lezfat channel channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar lazy kejora dan abang l namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari lezfat channel baiklah para sahabat tonton dan simak videonya sampai habis karena disini mimin mempunyai kabar dari bunda lazy kejora yang unfollow akun instagramnya abah faldi ari lobster bagas dan juga blimusi nih sahabat ada juga kabar dari mamah kejora yang katakan ini kepada lazy serta ada juga kabar dari inul daratista yang waro-woro kepada para fans leslar lovers serta masih banyak lagi kabar dan informasi penting yang akan mimin sampaikan ya simak dan tonton videonya sampai habis baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di siang hari ini kabar pertama datang dari unggahannya koko basuki surojo ya sahabat leslar yang mana disini koko basuki surojo mengatakan dalam unggahannya sikap anda terhadap hidup ini menentukan sikap hidup ini terhadap anda cara anda berpikir sangat mempengaruhi sikap anda dalam mengarungi perjalanan sukses ada juga unggah dari dindar reimbayang yang juga mengunggah posisinya bersama leslar disini mengatakan untuk dua sahabatku semoga masalah kalian segera selesai dan yang terbaik buat kalian masya Allah tabarakallah tulis dindar reimbayang di unggahannya untuk bunda lesli dan papa bilar kabar berikutnya kita lihat unggahan dari lidar ratna yang mana disini dalam unggahannya ini bersama bunda lesli ya sahabat disini lidar ratna mengatakan dear lesli kejora anak baik anak kuat cantik dan soleha insya Allah Allah selalu bersamamu ya dek kami semua sayang sama kamu kami bersama lesli luar biasa ya serta disini juga ada unggahan dari akun instagramnya michan nih yang juga mengunggah posisinya bersama lesli kejora disini michan mengatakan dear mama el lesli kejora si kuat dan si baik hati we love you love 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 di unggahan michan untuk bunda lesli ya lanjutkan untuk kabar berikutnya kita lihat yang ramai banget di tiktok ya soal Rizky Bilar ya saat sebelum ketemu lesli dan juga sesudah ketemu lesli dimana dalam unggahan salah satu tiktoker tersebut ada foto-foto lama Rizky Bilar saat sebelum bertemu dengan lesli terlihat biasa-biasa saja ya sahabat dalam hal berpakaian pun namun setelah sesudah ketemu lesli kejora berubah drastis penampilan Rizky Bilar ya sahabat yang mana baju-baju pakaian semua yang dimiliki oleh Rizky Bilar bernuansa mahal ya sahabat semua serba mahal yang ia miliki masya Allah ya emang bener banget nih bunda lesli membawa hoki untuk seorang Rizky Bilar ya sahabat besar semuanya harganya branded branded ya mehong-mehong nih ada komentar di unggahan ini mengatakan mungkin sudah waktunya Alhamdulillah ya Allah sekarang jelas ditunjukkan siapa dia oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya dimana kita lihat ada unggahan dari fans bestless still lovers yang mana dalam unggahannya tersebut ini ada ibu komisioner KPAI Komnas Perempuan yang melarang pelaku KDRT seperti Rizky Bilar untuk tampil di televisi ya sahabat luar biasa bener banget ada komentar yang mengatakan Allah dengan mudah memberikan nikmat yang luar biasa kepada Bilar Allah juga pasti dengan mudah mencabut nikmat itu dengan gampang pada orang yang kurang bersyukur ya sahabat serta kita lihat ada unggahan dari salah satu berita online yang mana disini ada pesan dari Sarah Wijayanto yang mana dalam pesannya ini Sarah mengatakan jika pasangan sudah berani bermain tangan untuk segera ditinggalkan jangan mikir dua kali kalau dia sayang tidak akan memukul tapi kalau dia tidak sayang dia pasti akan memukul kata Sarah Wijayanto memberikan pesan kepada para wanita wanita di luar sana yang mendapatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya kita lihat ada unggahan dari Inul Daratista yang memohon doanya supaya Lesti kejurut cepat sembuh disini juga Inul war kepada para fans dan juga para netizen agar jangan terlalu masuk kerana rumah tangga ya meminta agar doakan saja yang baik baik sebagai fans jangan pakai nuntut baliklah inilah itulah udah itu urusan mereka mau balikan mau kagak itu rumah tangga mereka karena itu menyangkut masalah rumah tangga mereka jadi buat para fans nya nih ya para netizen juga kalau bisa nih ya udah jangan ikut campur urusan dede dan Rizki Bilar udah kan saja yang baik baik masalah mereka membalikan karena itu ada anak anaknya baru seumur jagung itu yang harus dipikirin namanya juga rumah tangga masih balita itu wajar kalau anjing anjingan kalau tabok tabokan kata Inul ya pukul pukulan itu sebenarnya wajar karena mereka apa ya masih balita kata bunda Inul udah lah hal yang lumrah udah biasa apalagi mereka masih sangat muda tensinya masih tinggi jadi kalian sebagai netizen diem baik cuma doain aja udah gitu kata 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 Inul daratista yang berharap kepada para netizen untuk mendoakan saja yang terbaik untuk bunda lesi ya ada komentar diunggahan ini mengatakan cukup mendoakan dan menghargai apapun keputusan mereka karena mereka yang menjalankan bukan kita andai dari pertama fans bijak menyikapinya gak akan melebar kemana-mana tulis salah satu warganet oke kita lanjut untuk kabar yang berikutnya sahabat leslar kita lihat ada unggahan dari story-nya mamah kejora yang mengunggah postingannya soal lesi disini mamah kejora mengatakan bismillah cepat pulih anak baik dan terus semangat doa yang baik tentunya dari sang ibu sahabat leslar dan kita lanjut untuk kabar berikutnya kita lihat akun instagram lesi kejora kita lihat disini bunda lesi mengunfollow bang boril abal vali lintar belimungsi ada juga bagas garnita sahabat leslar wah kira-kira kenapa sahabat leslar tentunya hanyalah bunda lesi saja yang tahu dan tentunya kita selalu mendoakan yang baik-baik untuk mereka sahabat dan tentunya itu saja kabar update yang bisa mimin sampaikan terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati